Hai assalamualaikum welcome to my youtube channel masak biasa rasa istimewa terima kasih ya yang telah mengklik video ini semoga bermanfaat dan menghibur jangan lupa like comment share subscribe dan loncengnya ya terima kasih di tempat saya sayur ini dinamakan sayur bunga pepaya empat bungkus ini seharga 10.000 rupiah cukup murah bukan di pasar bunga pepaya ini dijual ada yang bersama tangkai ada yang sudah dipetik dari tangkainya kebetulan saya dapat yang belum dipetik dari tangkainya ini saya akan mulai bersihkan dan bunga yang layu akan saya buang sedangkan yang segar akan saya gunakan selamat menikmati lumayan dapat banyak ya satu tempat ini penuh siap akan saya rebus sebelum direbus cuci bersih bunga pepaya ini untuk membersihkan getah dan kotoran yang menempel ada bunga pepaya didihkan air kemudian masukkan satu sendok makan garam masukkan bunga pepaya nah ini adalah kulit dari jagung saya akan menggunakan kulit jagung ini untuk menghilangkan pahit pada bunga pepaya ini saya pakai kurang lebih 10 lembar ya atau dari dua bongbol jagung ini saya masukkan kulit jagung ini bersama dengan bunga pepaya dan rebus kurang lebih 15 sampai 20 menit nah ini setelah direbus selama 20 menit sudah bisa diangkat ya dan kemudian ditiriskan misalkan kulit jagung ini dari air rebusan ini baunya sangat harum tidak berbau langung lagi setelah direbus bunga pepaya dan tangkainya sudah terlepas dengan sendirinya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini saya akan pisahkan bunga pepaya dari tangkainya ya dan ini hasilnya bunga pepaya siap dimasak sesuai selera tapi sebelumnya saya coba rasa dulu ya apakah pahitnya sudah hilang wah ternyata benar rasa pahit pada bunga pepaya ini hilang hampir 80% dan seperti ada manis-manisnya aromanya juga sangat harum selamat mencoba ya terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati